Saatnya sekarang, setirin anak-anak ke sekolah. Ready? Yes! Kita pergi ke sekolah? Meme, kamu siap untuk pergi ke sekolah? Ready! Let's go! Kamera mirrorless paling murah saat ini. Kita akan ngetes hari ini. Apakah... Are you ready to go to school? Yes! Yes, are you ready? Kita akan coba memakai ini buat nge-vlog seharian. Hai! Kita lihat apakah akan berhasil. Let's go! Are you ready to go to school, Meme? Yes! Happy? Happy! Masih menghantuk tidak? Tidak. Tidak. Oke, say bye-bye! Dingin sekali! Dingin sekali! Bye-bye! Oke, kita sudah drop anak-anak di sekolah. Sekarang saatnya berjemput orang tua dari bernang. Jadi mereka tidak pagi pergi bernang gitu, guys. Demi kesehatan, itu sangat penting ya. Jadi kita sambil nyetir, sambil nge-vlog. Yang aku suka dari kamera ini, itu adalah pertama flip screen-nya ya, guys ya. Itu penting banget buat nge-vlog. Kita perlu flip screen supaya bisa lihat diri sendiri ya. Dan juga kita bisa atur framing kita dengan sangat gampang. Dan juga aku suka sih flip screen yang larinya ke atas gitu ya, guys ya. Karena kalau lari ke atas itu, jadinya lebih compact sih. Kalau lari ke samping, kayaknya agak sedikit rentung ya. Dan kita harus kayak gini. Kalau ke atas kayaknya masih lebih natural kita lihatnya ya. Oke, hal berikut yang aku suka dari Canon EOS M100 ini adalah warnanya, guys. Warna Canon itu memang sudah tidak diraguan lagi, guys. Karena Canon adalah penjual kamera, mirrorless, dan DSLR terbesar di dunia ya. Jadi kalau soal warna sudah tidak diraguan lagi juga, guys. Beda ya dengan brand-brand lain tentunya. Warna Canon juga punya kekasan tersendiri. Kadang dia lebih ke magenta-magenta gitu ya. Which is, ya lumayan juga. Aku suka dengan warna Canon. Apalagi kalau di saat sunset, guys. Warna Canon itu betul sangat banget. Vibrant dan keren. Contohnya seperti inilah ya. Hal yang ketiga yang aku suka adalah kualitas gambarnya, guys. Walaupun secara spesifikasi kita kan sekarang lagi tergila-gila dengan 4K. Semuanya harus 4K, 4K sini, 4K situ. Tapi ternyata 1080-nya Canon sudah bagus banget, guys. Seperti yang kalian lihat ini ya. Ini aku akan rekam di 1080 aja. Dan juga nanti kita ekspor di 1080. Dan juga nanti kita akan upload di YouTube di 1080 juga. Kelebihan dari 4K adalah tentunya kita akan mendapatkan resolusi yang jauh lebih besar. Tapi ya dengan adanya resolusi yang jauh lebih besar tentunya kamu akan mendapatkan file yang jauh lebih besar juga. Dan siapkanlah harddisk yang banyak. Dan juga untuk mengeditnya, guys. Itu berat banget, guys. Kalian perlu PC ya. Tadi segi pengalaman ini di rumah kita pakai PC yang ya sangat lumayan premium harganya. Jadi 1080 akan jauh lebih gampang buat di edit, buat di render nantinya ya. Jadi itu adalah salah satu plus dari memakai 1080. Karena 1080-nya udah bagus banget, guys. Buat sehari-hari, buat nge-vlog, buat YouTube itu udah jauh lebih cukup. Gitu. Oke guys, sekarang sudah ditermaga. Mungkin papa mama pulang dari mereka berenang di situ tuh. Nah, di situ ada semacam pulau buatan kecil. Penghalang ombak. Nah, di itulah mama-papaku berenang setiap hari ya. Jadi ya, kita bisa tunggu di sini. Biasanya sih ada kapal ya buat ke sana juga. Gratis. Tapi kali ini kayaknya kita menunggu di sini aja. Nah, ini juga sebagai tes suara ya. Kiri-kananku udah ramai. Dan di situ ada kapal yang ribut banget. Nah, gitu tuh. Tuh, ribut banget ya. Itu. Dan di belakang ada orang lagi joget jangdun. Kedengaran nggak suara aku? Oke, teman-teman. Mereka udah sampai tuh kapalnya on the way ke sini. Itu tuh. Nah, aku sukanya dengan kamera lensa ini, lensa kitnya ya. Kita bisa nge-zoom. Fokus nggak? Iya, fokus. ke dalam Initiative. Sampai jumpa. Oh, NO! Sampai jumpa di sana. Sampai jumpa di sana. Oh, no! Terima kasih. Oke, ini juga salah satu ritual tiap harinya papa mama saya ya. Yang hari habis berenang minum kelapa. Yang bagus buat kenyataan juga. Jadi kita ikut-ikutan hari ini ya. Apa-apa ini? Ini topinya jaman now nih. Tuh, henti matahari. Hebat sekali ya. Yang ini gaya... Gaya apa dia? Gaya baru juga guys. Oke. Dipakai kan jeruk nipis. Ayo. Oke, enjoy dulu. Sejak saya mulai nge-youtube guys. Banyak banget teman-teman disana yang bertanya. Oke kalau mau start youtube itu, kalau mau jadi youtuber, apa yang harus saya beli? Kalau saya sih saranin selalu pakai hape aja dulu ya. Untuk start awal. Tari hape kan udah bisa juga ya. Udah bisa nge-video sendiri, nge-selfie, nge-vlog itu udah oke banget. Apalagi hape flagship ya. Dari tiap-tiap brand. Nah, kalau mau upgrade dari itu, tentunya aku akan saranin kamera entry level seperti Canon EOS N1 ini ya. Dari segi kualitas akan jauh lebih bagus tentunya. Dan juga akan terkesan lebih profesional ya. Dari segi kualitas gambarnya, itu akan ya sangat berbeda ya. Apalagi ada fitur yang dimana kita bisa ganti-ganti lensa. Itu akan sangat membuka ruang-ruang untuk bisa lebih kreatif lagi. Nah sayangnya Canon EOS M100 ini gak punya microphone jack. Jadi mic-nya ya cuma bisa pakai internal mic-nya aja. Itu salah satu hal yang paling saya kurang suka dari kamera ini. Tetapi dari segi upgrade-dibilitasnya. Wah, pakai itu sebuah kata. Itu akan kita cek di dictionary ya. Dari segi upgrade-nya nih guys. Kalian bakal bisa ganti-ganti lensa. Kalau kalian memang ada rencana buat mulai akan lebih serius lagi. Mungkin kalian bisa coba next level ya. Di EOS M6 atau M50. Itu akan jauh lebih fleksibel dan jauh lebih bisa di upgrade. Satu hal lagi guys yang aku suka dari kamera ini adalah tentunya autofocus. Dual pixel autofocus system dari Canon ini sudah merkenal banget ya guys ya. Apalagi buat foto itu udah cepet banget. Akurat, cepet. Dan juga buat video, dia akan menghasilkan fokus yang mulus. Nah seperti ini nih guys. Dan juga bisa menangkap muka ya. Dengan sangat tepat. Dari pengalaman sih, kamera dengan harga sekian itu biasanya yang kurang adalah dari kecepatan autofocus-nya. Apalagi buat nge-video ya. Nah di kamera ini, walaupun harganya ya harga paling murah ya di line up-nya Canon ini. Tapi kita bisa mendapatkan fitur yang sama dengan Canon EOS R loh. Jadi autofocusnya cepet banget guys. Jadi buat nge-vlog penting banget gitu. Jadi kayak gini kan, dia bisa melacak muka aku dan fokus setiap saat. Buat teman-teman yang suka nge-review barang tuh. Contohnya nih guys ya. Contohnya ini. Biasanya kan kalau kita taruh barang depan sini. Susah fokusnya. Nah ini bisa kan fokus dengan bagus. Lepas lagi. Fokus. Kembali ke aku lagi. Fokus lagi. Kembali ke aku lagi. Cepet banget ya guys ya. Itu plus banget buat kamera ini. Kita sejemput si Meme dulu ya. Karena kokonya masih lanjut. Jadi kita... Spend time together. With Meme. Say hello to everybody. He? Mana helonya? Hei malu-malu ya? Hei? Mana dia? Hei? Peekaboo. He? Peekaboo. 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 Jadi kesimpulannya nih guys. Kamera ini buat siapa sih? Cocoknya ya. Menurut saya kamera ini cocok banget buat teman-teman yang baru mau mulai masuk ke dalam dunia fotografi. Karena ini kamera foto loh. Dan ya hasilnya juga bagus. Kamu akan mendapatkan warna Canon. dengan sistem auto focus dual pixel yang sangat cepat dan tepat. Dan juga kalian akan bisa gonta ganti lensa. Kalau beli adaptornya yang bisa ke EF-S atau EF lens. Itu akan sangat jauh lagi. Membuat kalian akan tergila-gila dengan fotografi ya. Karena pilihan lensa di luar sana buat Canon EF. Itu mount itu banyak banget. Dari third party brand sampai brand Canon sendiri juga. Dari yang murah banget sampai yang mahal banget. Itu semuanya ada. Dan mencakupi seluruh kebutuhan fotografi kamu. Oke. Dari segi video guys. Buat teman-teman yang mau mulai jadi YouTuber. Atau mulai mencoba ngevlog. Merekam kesehariannya mereka. Ini cocok banget buat kalian. YouTuber terpaling terkenal di dunia ya. Peter McKinnon, Casey Neistat. Semuanya pakai 1DX Mark II. Nah itu gede banget. Dan ditambah lagi pakai external mic yang gede banget lagi. Terus pakai Gorilla Pod. Waduh itu norak banget guys ya. Kayaknya sebagai seorang pemula ya. Kalian gak bakal mungkin bisa mampu untuk membawa itu. Dan tampil dan bicara di depan di tempat umum ya. Jadi dengan adanya Canon EF M100 ini. Small package. Kalian udah bisa dapatkan flip screen. Sudah bisa dapetin fokus yang cepet juga. Walaupun tanpa microphone jack pun sudah oke banget. Nah menurut saya ini adalah awal yang sangat bagus. Dan tentunya dengan kamera yang kecil dan compact ini. Kalian gak akan terlalu stand out ya. Apalagi di tempat umum. Ini mungkin udah lazim ya. Polo yang segede bawang itu udah. Aduh norak banget. Dan pasti semua pusat percet akan tertuju kepada kalian. Dan kalian akan jadi nervous banget. Aku ingat awal-awal nge-vlog itu. Itulah yang paling. Apa ya harus aku keluar dari itu ya. Aku merasa self-focus banget. Semuanya orang ngeliat ke saya. Dan jadinya. Malah gak bisa nge-vlog. Malu. Jadi ini yang sangat membantu guys. Kamera kecil kita bisa. Semunyi-semunyi di. Surut-surut gitu. Gak akan terlalu mencolok. Oke. Kemudian. Buat teman-teman yang mau mulai nge-review. Nge-review produk nih. Buat Youtube kan. Apalagi cece yang mau jadi beauty vlogger. Nah kameranya bagus banget ya. Seperti yang saya keseliat tadi. Buat fokus barang itu cepet banget guys. Aku lagi cari barang buat keseliat kalian. Oh. Oops. Anggaplah ini sebuah. Kuas. Jadi kalian. Tempatkan di depan kamera. Dia akan fokus. Yang penting kalian tutupin muka kalian ya. Supaya. Face detect nya gak. Gak jalan. Gak gitu tuh. Iya kan. Jadi ini. Asik banget. Buat nge-review produk. Dan buat beauty vlogger. Oke. Sekian dulu. Review singkat dari Canon EOS M100 ini. Sebagai kamera nge-vlog. Semoga membantu. Semoga. Bisa membantu teman-teman. Untuk membuat keputusan yang tepat. Kamera vlog apa yang akan kalian beli berikutnya. Kalau bermanfaat guys. Like videonya dong. Dan juga share ke teman-teman kalian. Yang mau jadi Youtuber juga. Dan juga. Komen di bawah. Kamera apa lagi yang kalian mau aku review. Oke. Dan kalau sudah foto-foto. Atau video-video. Jangan lupa tag kita di Instagram. Atphoto.co.id Dan gunakan hashtag. Foto.co.id Saya Budi. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace.